Intro Tujuannya adalah ditonton oleh banyak orang, bikin konten yang agak melebar. Kemudian yang kedua, tentukan audiens. Nah, saya berharap teman-teman audiensnya itu kasih lebih luas. Karena namanya Youtube, ini dunia maya. Ini semua orang kita bisa menyapa oleh semua orang di seluruh dunia. Dan menurut saya tidak masalah kita berada di Bow Wow, kita berada di Raha, kita berada di Kendari, kita berada di Papua. Sekalipun itu tidak masalah. Dimanapun sepanjang kita bikin konten, dan dia berpotensi untuk ditonton oleh orang, itu pasti akan melebar. Pasti akan banyak audiensnya. Yang ketiga, saran saya adalah bikin judul-judul yang clickbait. Clickbait itu, wow, penasaran. Kita penasaran, kasih penasaran orang supaya dia klik konten. Saya kisah begini, kalau kau kasih judul-judul pakai bahasa Wolio atau bahasa Wakatobi, maka yang klik itu, pasti hanya itu-itu saja. Tapi kalau kau kasih judul-judul yang heboh, astaga, ternyata benteng terluas adanya di Bow Wow, saya yakin orang akan klik. Atau tidak, pakai cara-cara orang menulis berita, pakai namanya newspack. Newspack itu cantolan, cantolan. Misalnya begini, misalnya aku pakai nama-nama artis yang punya magnitude, misalnya. Ada yang sehari ini ke Buton, pasti dia akan kaget. Nah, orang kan kalau sudah bicara sehari ini itu penasaran, ini apa gitu, apa gitu loh. Orang kemudian akan penasaran, itu yang saya maksud sebagai newspack, pakai cantolan. Pinjam saja nama dia, kan tidak mungkin juga dia protes. Sehari ini, kalaupun dia tahu, kan pasti dia senang gitu kan. Ui, nama aku ini disebut sama YouTuber di Bow Wow gitu. Andaikan dia protes juga sehari ini, kan makin kau terkenal gitu kan. Misalnya sehari ini tiba-tiba gugat kau di pengadilan. Ui, kau tampak terkenal. Seluruh Indonesia kan kenal kau. Jadi kenapa kau tidak pakai saja namanya gitu. Atau kau pakai judul-judul yang kayak gimana ya, klik baik yang bikin heboh, orang bikin penasaran. Sudah berapa tadi? Yang pertama adalah goalnya, tujuannya apa. Yang kedua, audiens. Tentukan audiensnya siapa. Yang ketiga, yang paling penting adalah bikin tema-tema yang unik. Saya belajar dari teman-teman fotografer, sebenarnya yang paling penting itu bukan pada soal kameranya, tapi pesannya apa gitu. Saya pernah lihat orang-orang di lomba-lomba fotografi itu, biasanya yang juara itu bukan karena pakai kamera yang mahal, bukan. Tapi idenya apa? Makanya saran saya bagi teman-teman adalah cari ide-ide yang tidak biasa, yang unik. Teman-teman tahu kan YouTuber dari Bandung, Perdian Paleka yang kasih sprang, yang kemudian kasih waria sampah gitu kan. Nah, bahwa itu kemudian sesuai etika, itu tidak sesuai etika, dan kemudian ditangkap polis itu soal lain. Tapi yang penting sebenarnya adalah, dia coba sesuatu yang beda, cuma caranya salah. Nah, sekarang ini bagaimana caranya teman-teman membuat sesuatu yang kemudian beda, tapi unik gitu, unik. Itu lain. Kau pikirkanlah bagaimana caranya, apakah aku terjun dari benteng keraton ke bawah misalnya, apakah dalam jurnalistik itu ada istilah, kalau anjing gigit orang, itu bukan berita. Tapi kalau orang gigit anjing, itu berita, itu besar. Itu yang saya maksud. Coba cari sesuatu yang katakanlah unik, sesuatu yang beda, yang kalau orang lihat itu penasaran, ingin coba. Apakah kau prank, kau tiru-tiru gayanya, artis dari mana, tapi kasih lokal konten buton misalnya. Apakah itu yang paling penting, idenya. Karena kalau kamu sudah punya ide yang berbeda, biar aku cuma pakai HP merek Mito, orang pasti akan tonton. Nah, pertanyaannya, idenya apa saja, ya tidak mungkin saya bikin list satu-satu gitu kan, kau carilah gitu. Kemudian yang keempat adalah, momen. Kadang-kadang momen juga sangat penting untuk membuat video itu viral. Saya beri contoh, kalau kau bikin video, 17 bulan Januari, sedangkan ada orang yang tonton. Tapi kalau kau momennya pas, misalnya kau sudah tahu bahwa besok hari guru, misalnya besok hari guru, kau coba bikin konten yang berbeda. Misalnya kau temui ada guru mengaji yang ada di pedalaman, di Lhasa Limu sana misalnya, yang ketika dia bekerja, itu tidak pernah dibayar, tapi cukup dengan keikhlasan atau apa. itu yang saya maksud. Bikin perintah konten, misalkan tanggal 5 Oktober, itu kan 5 Oktober itu kan hari abri, hari TNI. Kau carilah siapa TNI yang tugas di mana, atau TNI yang, ada saya pernah lihat itu ada konten polisi, ada anggota polisi di keraton, itu yang bikin pengajian. Itu kan unik. Aku tinggal cari momennya, kapan hari Polri, atau hari TNI, atau apa, baru angkat itu. Saya yakin itu akan sangat heboh. Cari-cari momen. Biasanya dulu, waktu saya masih jadi wartawan, kita punya daftar itu. Misalnya tiap hari ini, hari apa, hari apa, hari apa. Orang-orang yang main di medsos itu biasanya punya daftar. Misalnya aku kerja sama politisi, besok hari guru lah. Aku tinggal rancang politisi ini yang mengucapkan selamat hari guru. Nah, itu yang saya maksud. Kau harus punya banyak daftar, hari-hari atau momen-momen yang penting, kemudian kau coba rancang konten berdasarkan itu. Rancang dari jauh hari, jangan tiba-masa tiba-akal. Kalau tiba-masa tiba-akal, pasti kau repot. Dari jauh hari lah, atau apalah gitu kan. Misalnya kau sudah tahu bahwa pada tanggal tertentu ada orang naik ke Gunung Sion, Siantapina. Kalau nggak salah ada ritual adat pada... Nah, kau bikin perencanaan duluan. Kau bikin perencanaan duluan, bahwa nanti kau datang, kemudian kau bikin siaran langsung on the spot. Hai guys, saya lagi di Gunung Siantapina, ada acara seperti ini, gimana kalau kita wawancara ini misalnya. Saya berharap teman-teman eksplorasi dengan tema-tema yang tidak biasa. Saya jarang sekali lihat orang main pakai bahasa daerah, maksudku. Kenapa orang tidak bikin film yang campur-campur bahasa lokal? Campur lah itu bahasa wakatobi, keluarkan. Kemudian pakai subtitle di bawah. Masa kita hanya nonton film bahasa Inggris dan pakai subtitle gitu kan? Coba kau beranikan bikin film misalnya pakai bahasa cia-cia gitu kan? Atau dua, tiga kalimat, tapi pakai bahasa cia-cia. Menurut saya itu unik, itu tidak biasa. Atau kau wawancara parabela atau umat-umat yang ada di mana gitu kan? Dengan bahasa lokal dia. Menurut saya itu unik, tidak biasa. Selama ini kan kita hanya lihat orang pakai bahasa Indonesia, kadang kita jenuh juga, bosan juga, pakai bahasa daerah. Menarik gitu. Itu kita penasaran, kita ingin tahu. Apalagi kau kasih subtitle gitu kan? Jadi bikinlah sesuatu. Saya misalnya lihat filmnya teman-teman, ih kenapa ini terlalu formal, kayak sinetron gitu. Kenapa kau tidak campur-campur kah? Misalnya kasih keluar sunah apakah gitu kan? Sunah jarah atau apa kayak gitu. Itu idiom-idium lokal yang membuat itu menarik. Kenapa? Karena ini kan penontonnya, ini orang buton gitu kan? Audiensnya ini kan spesifik gitu. Kenapa kau tidak? Misalnya bikin, bikin konten. Sepuluh kata-kata dalam bahasa buton yang tidak sopan. Pertama, sunah jarah misalnya gitu kan? Perbunia yang kedua, apa gitu? Doke misalnya. Itu juga unik. Itu juga tidak biasa gitu. Tapi, dan itu gampang dibikin. Kau cuma ambil potongan-potongan gambar yang ada di Youtube atau di mana, kau tinggal gabung-gabung. Atau misalnya, kau angkat profil orang yang yang tidak biasa, yang apa ya? Biasanya kan selama ini kita nonton konten di koran itu kan semua pejabat semua gitu kan? Coba carilah orang-orang yang tidak biasa, tapi punya kemampuan atau punya sesuatu atau punya cerita yang unik gitu. Laboril ini kan kadang-kadang wawancara orang gitu kan? Tapi yang saya kritik dari laboril, kenapa? Temanya kadang berat sekali pertanyaannya, ikut-ikut gaya-gaya pemerintah kalau saya lihat gitu kan? Misalnya laboril waktu wawancara sama siapa yang suka jalan-jalan itu, Petra Mamonto gitu. Tapi saya lihat pertanyaannya kenapa bicara pariwisata, bicara tata ruang, bicara tentang perda, ah minur saya itu urusannya apa? Pada, lebih bagus, kalau tanya dia, di mana yang paling asik di bawah-bawah? Mana tempat yang, di mana yang ada kanjolinya, di mana tempat yang, kau cuma pakai uang 5.000 rupiah sudah bisa sampai, tapi kualitas tempat itu luar biasa, sangat instagramable misalnya gitu. Nah, itu maksud saya itu hal-hal yang sederhana, tapi itu tidak biasa. Sudah berapa ini? Jadi audiens, kemudian goal, kemudian keunikan, momentum itu penting sekali, kemudian tambah lagi satu, yang kelima itu adalah pesan. Nah, saya setuju sama yang dibilang Alan tadi, bahwa pesannya itu harus edukasi, harus. Tapi kan sekarang itu ada tren bahwa edukasi itu disampaikan dalam pesan-pesan yang menghibur. Gue ingin beritahu orang, misalnya, jadilah orang yang baik, kan tidak mungkin, jadilah orang yang baik, tapi tunjukkan lewat tindakan-tindakan, atau lewat cerita-cerita yang sederhana, tapi dia menghibur gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya banyak yang saya mau bilang, banyak cerita pengalaman saya bertemu dengan para youtuber, saya pernah mengajar di kelas yang ada Ria Ricis, salah satu mahasiswanya, dan Ria Ricis kan, saya pernah tanya-tanya waktu itu, saya pernah hitung-hitung, pendapatannya ternyata gila, luar biasa gitu. Saya hitung-hitung mungkin ada lebih 70 sampai 100 per bulan gitu. Nah, saya melihat bahwa posisi youtuber itu sangat cerah, sangat menjanjikan profesi, tapi, tidak sekedar butuh kemampuan mengambil gambar atau ide-ide, butuh yang kedua, yang kedua itu soft skill, kau butuh kemampuan negosiasi, proposal, menawarkan idemu kemana gitu, kau butuh berjejaring, kerjasama dengan pihak lain, misalnya kau kerjasama dengan Wallace International, dengan gerakan-gerakan lingkungan, kerjasama dengan pemerintah, kau harus masuk pada sektor jasa. Jangan cuma main-main gitu kan, kalau kau cuma main-main, ya, kau hanya sebatas menghasilkan sesuatu yang kemudian delight orang. Tapi kalau kau ingin cari duit di situ, banyak caranya. Dan itu kita bisa diskusi panjang tentang itu. terima kasih. Terima kasih.